Pada momen libur lebaran tahun ini, kawasan objek wisata Pantai Pohon Seribu Sasa di Kecamatan Sasa Ranah, Pasisya, Kabupaten Pasaman Barat, kembali ramai dipadati oleh masyarakat yang berlibur. Hampir sama seperti tahun sebelumnya, untuk menarik wisatawan datang ke sini, pemerintah setempat yakni Dinas Pariwisata mengadakan pesta pantai di objek wisata Pohon Seribu Sasa ini. Event secara resmi dibuka pada hari Kamis kemarin hingga satu minggu ke depan. Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat memprediksi akan ada sekitar 60 ribu pengunjung yang datang ke kawasan objek wisata Pohon Seribu Sasa pada libur lebaran tahun ini. Karena dari tiga lokasi wisata pantai yang ada di Pasaman Barat, kegiatan pesta pantai hanya dilaksanakan di Pantai Pohon Seribu dan Pantai Muaro Sasa. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Afrizal meminta panitia bisa bekerja maksimal dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung. Pasalnya tahun ini, pesta pantai hanya digelar di Pantai Pohon Seribu Sasa, sementara Pantai Sikabau ditutup karena ada jembatan menuju objek wisata itu yang rusak. Untuk bisa masuk ke dalam, pengunjung hanya dikenakan biaya tiket sebesar 10 ribu rupiah untuk dewasa dan 5 ribu rupiah untuk anak-anak. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama liburan, Dinas Pariwisata dan pihak keamanan terus melakukan pengawasan di lapangan. Target pengunjung atau wisata yang datang ke destinasi kita, khususnya untuk anak-anak sisir, berdasarkan pengalaman tahun kemarin itu melebihi dari 40 ribu. Selama berapa hari itu Pak? Selama lebih kurang 4 hari atau 5 hari. Untuk tahun kini target kita mungkin lebih, mungkin mencapai 50-60 ribu. Berarti ada PAD untuk Pemda juga Pak? Insya Allah ada PAD karena kita sudah bekerjasama dengan Pak Pemda sesuai dengan regulasi untuk proporsi itu kita mendapatkan pendapatan untuk Pemda 10% dari penghasilan. Untuk target tarif, Alhamdulillah sesuai dengan singkat konfirmasi dan singkat usia musawarah kita, itu nilainya mengalami penurunan. Artinya untuk anak-anak karsisnya 5 ribu, untuk dewasa cuma 10 ribu. Ditambah lagi kalau kita menggratiskan parkir bagi pengunjung dan wisata yang datang di destinasi Pantai. Dari Kabupaten Masaman Barat, CL Saputra, Padang TV.